Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Lintas Banua kembali ke hadapan Anda. Tata tertib Dewan adalah salah satu pedoman dalam bekerja bagi para wakil rakyat. Panitia khusus tata tertib DPRD Kalimantan Selatan telah terbentuk dengan Ketua Hasanuddin Murad serta Wakil Ketua Rosehan NB. Panitia khusus ini akan melakukan pembahasan materi tata tertib DPRD Kalimantan Selatan periode 2019-2024. Ketua pansus tata tertib DPRD Kalsel Hasanuddin Murad menargetkan pansus tata tertib ini dapat menyelesaikan tugasnya sampai akhir September 2019. Adapun langkah pertama pembahasan pansus adalah menerima lemparan bahasan dari masing-masing praksi untuk membuat inventarisir masalah. Tata tertib Dewan ini adalah salah satu pedoman bagi anggota Dewan dalam bekerja di DPRD Kalimantan Selatan. Paling tidak kan ada bekala anggota pansus, kan tidak semua anggota pansus kan bekas anggota DPRD, DPRD, Dayang Baru, sehingga mereka ada ini. Ada juga teman-teman tadi yang murah anak di, di apa, langsung di ini aja, kada usah ada ini pakar atau apa. Ya bagi yang kambing, itu oke lah, tapi kan ada kawan-kawan yang baru semasa sekali malah menjadi anggota DPRD kabupaten pun dia nggak pernah. Nah jadi kan perlu juga mereka itu kan pencerahan, sehingga kita punya persepsi yang sama dalam melihat substansi dari tanda tertibu itu. Meskipun diakui sebagian wakil rakyat, ada yang sudah pernah menjadi anggota DPRD kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan. Dalam pembahasan nanti, panitia khusus tata tertib DPRD Kalsel ini juga melibatkan ahli bahasa agar memudahkan pemilihan redaksional yang sederhana, namun padat dan mudah dimengerti. Mahyuni, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya.